Benih Cinta Kasih Diri kita adalah lautan posibilitas atau kemungkinan, di mana berbagai macam benih tersimpan untuk dapat kita pilih dan semai agar dapat menikmati buahnya di kemudian hari. Benih yang dimaksud sangatlah bervariasi, seperti benih kreativitas, benih ketulusan, benih keberanian, maupun benih cinta kasih. Selama ini umat manusia dibutakan oleh ilusi cinta kasih di masyarakat, di mana mereka menganggap bahwa cinta adalah transaksi jual-beli. Ketika mereka memberikan cinta kepada seseorang, maka pihak yang berlawanan haruslah membalas cinta yang setimpal dengan yang mereka berikan. Namun, jika kita renungkan bersama, apakah hal tersebut benar-benar cinta atau ego? Di sinilah kita perlu untuk duduk hening bersama kegelapan jiwa kita sendiri agar dapat kembali menata hati kita. Di saat kita berada dalam kesendirian, kita akan merasakan kenyamanan sehingga suara dari kesadaran kita yang lebih tinggi dapat kita dengar. Dalam keheningan tersebut, kita akan dapat menyadari Apakah cinta yang selama ini kita tampilkan, mulai dari niatan, ucapan, hingga perilaku, adalah berasal dari keilahian atau berasal dari intelek kita? Jika cinta yang selama ini kita perjuangkan adalah karena kita ingin menginginkan sesuatu dari orang lain untuk kepentingan target atau tujuan hidup kita, maka sudah dapat dipastikan bahwa ilusi tersebut berasal dari ego kita. Setelah kita memahami hal ini, kita akan bertanya Bagaimanakah cinta kasih yang berasal dari dalam diri atau kesadaran ilahi kita? Benih cinta kasih ini sesungguhnya selalu hadir, namun kita terus disibukkan oleh distraksi yang berasal dari luar diri. Untuk dapat memupuk benih ini, kita hanya perlu melepaskan segala ekspektasi akan bagaimana orang lain mengasihi kita. Kita selama ini membangun berbagai standar akan sebuah hubungan yang sempurna, entah hubungan dengan orang tua, saudara, pasangan, maupun sahabat. Kita ingin mendapatkan pengakuan atau berusaha untuk mengikuti tren hingga standar sosial mengenai ilusi cinta yang disepakati oleh ketidaksadaran kolektif. Banyak orang di sekitar kita meyakini bahwa sebuah hubungan yang sempurna adalah ketika pihak lain berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Namun, jika kita menginginkan orang lain untuk berubah agar sesuai dengan kehendak kita, bukankah hal tersebut artinya sebuah pemaksaan? Kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita suka dikekang oleh orang lain? Apakah kita merasa bebas ketika kita harus memenuhi harapan orang lain? Jika jawabannya adalah tidak, maka kita dapat menyadari bahwa orang lain juga memiliki pikiran yang serupa. Karena, masing-masing jiwa yang terlahir ke bumi telah membawa kehendak bebasnya masing-masing, di mana kita ingin mengekspresikan diri sesuai dengan potensi kita. Jika kita merasa niatan, ucapan, atau perilaku yang ditampilkan oleh orang yang kita berikan kasih sayang tidak beresonansi dengan kita, maka pilihan untuk meninggalkan orang tersebut selalu ada di tangan kita. Apakah kita ingin terus-menerus berada di pola berulang, di mana kita berada dalam ketidakselarasan, atau kita ingin terus bertumbuh dengan meninggalkan vibrasi yang tidak lagi sefrekuensi dengan kita? Saat kita sudah berhasil meninggalkan sebuah ikatan yang selama ini telah membebani kita, maka kita dapat belajar dari ikatan tersebut. Apakah energi yang kita keluarkan berasal dari ego kita, atau dari benih cinta kasih sang ilahi? Saat kita kembali ke dalam diri, kita akan sedikit demi sedikit memahami bahwa benih ini sesungguhnya ada di diri setiap manusia. Namun, bagaimana masing-masing individu menyirami benih tersebut akan berbeda. Jika kita ingin merasakan kebebasan, kelimpahan, serta cinta kasih, maka kita perlu meranggul ego kita dan menyinarinya dengan cahaya. Ketika kita telah merawat benih cinta kasih di dalam diri kita dengan rasa berserah dan tulus ikhlas, maka kita dapat merasakan buahnya di kehidupan kita sehari-hari, di mana kita akan dapat membagikan buah cinta kasih ini kepada orang-orang di sekitar kita tanpa mengharapkan imbalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.